assalamualaikum Selamat siang teman-teman semua dimanapun anda berada kali ini video saya tentang motor VGR new yaitu mesinnya seperti Jupiter Z ya yang new Hai motor ini keluarnya pada pemilik motor ini adalah pada kabelatornya yang sudah di remer semua lubang-lubangnya ini dan sehingga motor ini mengalami keborosan bensin sehingga yang tidak bisa apa ya di setel irit atau di standart kan sudah tidak bisa karena ini sudah oleh remer semua ya dalam-dalamnya ini sehingga motor ini selalu businya cepat mati selalu menghitam terus dan pemilih ini motor ini minta diganti dari kabelator yang milik Honda Grand ya Honda Grand karena yang di yang disupreh pemiliknya keinginannya pemiliknya ini kepengnya motor ini kembali normal dan irit bensinya ya dan bisa stabil dan disini saya menganjurkan atau membuat video ini tentang penggantian kabelator Honda Grand dipasang Hai pada motor VGR new yang teman-teman perlu ketahui bila memasang pada kabelator Honda Grand ya tidak bisa langsung dipasang langsung jadi itu biasanya tidak bisa pasti kalau dipasang langsung jadi biasanya motornya dihidupkan digas biasanya agak susah atau telat bensin ya agak kekurang agak kurang bensin yang masuk ke atau yang keluar dari kabelator Hai yang perlu teman-teman semua pahami adalah di bagian sepuyur besar dan kecil bila sepuyur kebesarnya ini menggunakan standarnya pabrik atau standarnya kabelator Honda Grand ini pasti mengalami kendala pada tarikan biasanya eh buat tarikan itu berat dan berkurang bertenaga dan agak telat bensin biasanya ya di bagian sepuyur ini biasanya lubangnya kurang besar sedikit ya karena sedangkan dimon di kabelator Honda Grand ini lubangnya adalah sangat kecil sedangkan di kabelator Yamaha ini lubangnya sangat besar ya teman-teman semua pahami sebelum memasang cobalah lebarkan sedikit saja ya sedikit saja dulu dan lihat kalau di sepuyur kecil ini biarkan saja tidak usah dilebarkan dulu ya cobalah yang sepuyur besar ini dilebarkan sedikit saja ya untuk pengetesan pada suara mesin atau geberan gas itu kalau tidak dilebarkan sedikit nanti motornya ini digas atau gas digeber pasti telat bensin dan terasa berat gitu ya teman-teman semua harus dipahami sedangkan pada skep motor Jupiter itu sangat besar sekali ya agak besar sedangkan di Honda Grand sedangkan di Honda Grand ini sangatlah kecil ya berbeda sekali dengan sangat jauh perbedaannya dengan Yamaha ya oke teman-teman semua kita langsung pasang saja nanti kita lihat hasilnya dan disini teman-teman semua yang perlu juga dipahami kalau kita menggunakan pada kabelator Grand monipolnya juga harus kita ganti dengan Honda Grand juga ya milik Honda juga karena pada dudukan karburator ini kalau menggunakan milik Yamaha pasti tidak bisa ya tidak sesuai dan tidak pas makanya harus perlu penggantian pada monipol ya monipolnya ini harus kita ganti juga dan kita menggunakan selang satu tidak menggunakan selang sedotan pada pada filter bensin atau pada membran bensin ya kalau di Yamaha ada dua ya selangnya yang satu masuk ke monipol sini ya kayak ini yang satu nah ini ini adalah untuk menyedot bahan bahan bakar masuk ke kabelator sedangkan disini sudah saya lepas semua selangnya menggunakan satu saja ya dan harus bisa benar-benar bensinnya lancar saya kalau tidak lancar nanti bisa menghambat pada masuknya bahan bakar ke ruang mangkauan kabelator sehingga monternya tidak bisa hidup atau selalu telat bensin oke teman-teman semua kita coba hidupkan mesinnya setelah selesai pemasangan karbunya kita tinggal coba tes kita langsung setel pada ke depan langsung kita putar ke belakang ya 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 dan ya selamat menikmati 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 oke ya teman-teman semua sudah melihat kerjanya sepeda motor ini setelah pakai kabulator Grand oke teman-teman semua tonton terus video saya ya jangan lupa subscribe like juga di komen terima kasih selamat menikmati